Para pelajar asing ini berkumpul di gerbang sekolah. Dari mereka semua, para pelajar ini tidak ada yang bisa berbahasa Mandarin. Saat merekrut, pihak sekolah memberitahukan mereka bahwa seluruh pelajaran akan disampaikan ke dalam bahasa Inggris. Namun faktanya tak demikian. Seorang mahasiswa asal Uganda mengajukan keluhan kepada pihak Kementerian Pendidikan atau MOA. Ia menuturkan bahwa di seluruh Universitas CCTU hanya ada dua guru yang menyampaikan pembelajaran dalam bahasa Inggris. Janji untuk memberikan beasiswa juga kian tidak jelas ujungnya. Pihak CCTU menyampaikan saat menggelar perekrutan mahasiswa, mereka tidak menekankan bahwa semua pelajaran akan disampaikan dalam bahasa Inggris. Sedangkan untuk tuntutan bekerja paruh waktu, pihak sekolah hanya menyediakan platform khusus dan telah memberikan pengarahan semestinya kepada para mahasiswa. MOA merasa bahwa pihak sekolah telah gagal melakukan manajemen terhadap kehidupan mahasiswa asing. MOA juga telah mencabut izin perekrutan mahasiswa asing dari sekolah terkait. Sampai jumpa.